Ma-na-ju-paa-an Welcome to the Full Life Show Ada tamu kehormatan? Tidak ada tanah yang lain Lepuk! Lepuk! Langsung dari bandara, terima kasih banyak Bang Jokowi Ini di tengah selah-selah kesibukan masih ada waktu buat kita Karena kan, soalnya penting banget musikal dan movie itu kayak inter-twine Inter-twine! Dan entangled Oh, benar? Entangled? Let's talk about it It's like script writer, it's also the same thing, it's just like, you know, it's all entangled But no, seriously, there's coming up, you know, there's a lot of things that coming up from a musical movie So, I think it's like Cat, West Side Story And we wanted to know, we wanted to talk about it, we wanted to discuss from your perspective Okay Gitu dari seorang director, movie director nih, yang udah juga nge-direct stage juga, and then movie juga So, like Let's start from there Ya kan? Jadi nge-direct stage dengan film Film Ya Apa nya? Perbedaannya Mungkin ga perbedaan apa ya? Fightnya Kayak mau lagi Ya, aduh Mau lagi Kalau challengesnya Kalau stage pastinya It's a zero mistake show kan Jadi harus perfect banget Kalau film tentunya kita bisa ngambil beberapa take Tapi Menurut aku tuh Perbedaan yang paling mendasar adalah persiapan Kalau persiapan dari stage menurut aku Require much longer preps Karena seperti yang aku bilang tadi everything must be perfect ketika dimainkan gitu Terus melibatkan performers yang betul-betul harus menguasai skillnya dan bidangnya Kalau misalnya film kita bisa dengan editing kita bisa tutupin kalau misalnya kekurangan Tapi Ya stage Menurut aku much more difficult Dari film Would you do it again? Sebenernya gini Sebenernya gini Sebenernya gini Aku sih pengen banget bikin musika lagi Cuman Mungkin kalian tau ketika kita bikin on-rop Persiapan yang 9 bulan ya Ya kan? 9 bulan kayak orang hamil 9 bulan Terus Memang betul-betul-betul dedikasi Tapi setiap kali kalian harus datang latihan gitu Dan Di Indonesia kan kita masih belum bisa hidup dari Berkarir di stage gitu Jadi Untuk menuntut para pemain dan kru Untuk mendidikasikan waktu mereka selama berbulan-bulan dengan bayaran kecil banget Oh iya Oh iya Mengerti Tapi mengerti Itu masih belum tega sih Masih belum tega banget But you think kayak ada potensial gitu maksudnya Can be a professional Kalau menurut aku tuh harus kita Harus Harus Dimulai dari Dimulai dari Karena gak bisa satu Jadi kita harus bangun ekosistem Kalau kita lihat ekosistem film itu udah Sudah lumayan lengkap ya Ada pembuat, ada penonton, ada infrastruktur, ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya Nah kalau musikal itu menurut aku harus ada beberapa orang yang membuat gerakan bareng gak bisa satu kelompok doang Jadi Sama-sama bangun ekosistem Jadi menurut aku sekarang kalau misalnya kita mau membuat stage play Orang bisa hidup dari situ termasuk musikals Harus digabungin semua, berkumpul semua orang-orang yang punya niat untuk Punya keinginan untuk di Indonesia bisa tumbuh dengan baik stage termasuk musikal Harus dibikin ekosistem gitu Jadi Dari mulai pembuatnya Terus penontonnya bagaimana dikumpuk sehingga mereka juga aware Nah kalau di Indonesia kan mungkin penontonnya juga Belum banyak karena mereka belum familiar dengan bentuk stage apalagi musikal gitu Karena masih barulah mereka terekspos ke musikal Jadi infrastrukturnya harus juga dibangun dan Harus availabilitynya harus terus-terusan ada Kalau sekarang Bisa cuma bulan Desember, bulan-bulan lainnya dipakai untuk yang lain Jadi agak susah Jadi harus ada satu gerakan yang gila sih But is there any difference ya kalau misalnya I shoot your opinion and your perspective Kalau dari stage ke movie, movie ke stage gitu I mean What do you say about that gitu loh Apakah Vice First ada yang lebih baik dari yang satu Or fourth? Dua-duanya menurut aku sih gak ada yang lebih baik Artinya tentunya cara kita mengkonsumsi juga beda kan Kalau misalnya kita nonton di film tentunya kita melihat Presentasinya itu bukan cuma pemain Tapi juga everything about it, cinematography dan sebagainya Kalau misalnya stage ya tentunya kita paling banyak melihat ke performers gitu Jadi challengesnya berbeda Tapi aku pengen sebenarnya mengadaptasi film-filmku jadi stage Gitu Gitu I'm available Gitu 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 Sistem untuk stage Suatu kala kan film juga gitu Industri film Indonesia Betul Nah itu Sekarang film Indonesia lumayan secara kan Lumayan Berjalan dan bisa liveable Betul Itu Untuk film Itu apa yang mulai? Gimana mulainya? Suatu kala Film sama stage sebenarnya mulai Lebih dulu stage daripada film Film Indonesia dimulai mungkin film pertama Kalau jaman Belanda tahun 1920 Aku yakin stage itu lebih jauh sebelum itu Yang paling kurang menurut aku sekarang masalah stage adalah sosialisasi Jadi setiap ada pertunjukan itu orang banyak yang gak tahu Jadi mungkin harus dibikin satu Apa ya satu kanal informasi dimana orang bisa tahu bahwa Pada tanggal berapa dimana akan ada stage play atau musicals gitu Jadi harus ada itu kan banyak banget orang gak tahu ada apa gitu Tapi kalau misalnya aku dari pengalaman kalau misalnya ada stage Either play biasa atau musical aku ajak temen pasti mereka Wah seru banget ya nonton Tapi mereka gak terexpose dengan itu gitu Mungkin dimulai dengan channel ini mungkin bisa menjadikan sumber informasi Iya Karena pembuatnya selalu ada Yang gak ada penontonnya Penontonnya itu bukan gak ada tapi gak tahu Ya kan betul gak Waktu kita bikin on-rock Kebetulan kita informasinya jalan jadi selalu full gitu Maksudnya kan banyak sekali juga pertunjukan ini Lebih bagus dari on-rock tapi penontonnya sedikit karena mereka gak tahu bahwa ada itu Information 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 Now the new information of like Westlife story and then cats and then Kalo What do you say about I mean banyak yang pro and con gitu I mean we're not saying you like it or not but What do you say about that now Sekarang ini kayak banyak banget stage musicals Kalau aku bilang Adaptasi ini maksudnya Iya Kalo adaptasi sih kalo menurut aku ya ada yang bisa di adaptasi ke bentuk lain Vice versa apakah dari play ke film atau sebaliknya Ada beberapa yang menurut aku sih aku gak tahu ya Kalo antara yang sekarang lagi upcoming aku Westlife story tentunya Karena it's percent story dan directornya Steven Spielberg Is going to be Gimana itu ya Is going this harus dilihat Pasti gila gitu Pasti harus dilihat This is interesting from stage to like movie And then we're gonna We're gonna talk about this more Two games Oh yay Yay or nay And we're gonna discuss about why yay and why nay So keep watching We'll be back Don't forget to subscribe Like Go to our Instagram The Full Out Show And Just keep watching Keep watching Keep watching Keep watching Keep watching